Intro Ya pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat akan kami buka di 0451 452 414 Anda bisa menghubungi kami dan memberikan aspirasi Anda atau opini terhadap kebijakan-kebijakan publik mungkin yang saat ini rasanya kurang begitu misalnya ada yang seperti itu boleh langsung kabarkan kepada kami dalam segmen ini masih kami tunggu di 0451 452 414 Ya dan Longi pada saat ini kita akan membahas sebelum kita akan masuk penelepon untuk perkembangan COVID di Sulawesi Tengah sampai dengan hari ini yang terkonfirmasi positif sebanyak 450 orang untuk sembuh 291 dan meninggal dunia 17 orang Kita akan menghadirkan grafis pemirsa untuk Anda Hari ini ada 10 penambahan kasus begitu yang kemarin yang lebih parah ya kemarin ada 30 penambahan kasus ada 13 dari Kota Palu Hari ini ada 10, 4 dari Kota Palu 1 dari Kabupaten Poso kemudian 4 lagi Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala ya dan 1 dari Kabupaten Banggala Ini semakin hari Kota Palu semakin meningkat diharapkan kewaspadaan dari masyarakat bahkan kesadaran dari masyarakat sendiri ya Longi ya Ya betul sekali kita akan melihat juga keterangan-keterangan dari pasien-pasien yang saat ini sedang terkonfirmasi semuanya Ya ini ada 400 konfirmasi positif 5 Kabupaten Tolitoli kemudian 8 di Kabupaten Banggai 2 Kabupaten Banggai Laut 1 di Kabupaten Buol 23 di Kabupaten Donggala 8 di Kabupaten Morowali 3 di Kabupaten Morowali Utara 5 di Kabupaten Poso Ya kemudian selanjutnya ada 9 di Kabupaten Sigi 2 di Kabupaten Tojauh Una-Una yang karantina mandiri ada 76 di Kota Palu 18 diantaranya di Anutapura 14 di Rumah Sakit Undata 14 di Rumah Sakit Madani 13 di Rumah Sakit Darurat Provinsi Sulawesi Tenang LPP ya mungkin ya 3 Wisma Haji dan 14 karantina mandiri Ya ada 14 karantina mandiri kemudian ada 291 yang sembuh 17 meninggal dunia hingga saat ini ada 330 menunggu dan daerah transmisi lokal sudah termasuk Kota Palu sendiri Kabupaten Buol, Posoh dan Kabupaten Banggai Ya pemirsa untuk Anda diharapkan untuk terus berhati-hati meningkatkan kewaspadaan begitu terhadap sesuatu hal apapun yang dilangsungkan misalnya kegiatan Anda yang berada di luar rumah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan tentunya dan yang paling penting adalah sering menjaga mencuci tangan begitu dengan dengan air mengalir dan sabun tentunya ya kalau misalnya kita melihat di layar di layar sebelah kanan kami mungkin bisa diperlihatkan ini adalah zona zona merah ya COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 untuk zona merah kita ada 3 Kabupaten Donggala Kabupaten Palu sendiri dan Kabupaten Morowali ya sementara untuk Orange Orange itu sedang itu ada di Kabupaten Banggai dan Kuning zona resiko lebih rendah itu Kabupaten Poso Morowali Utara Tojo Una-Una Kabupaten Sigi Kabupaten Toli-Toli Kabupaten Buol Banggai Laut dan Banggai Kepulauan ya betul sekali artinya memang Kota Palu dan Kabupaten Donggala juga merupakan daerah dengan zona merah maka memang kita benar-benar harus waspada begitu artinya kalau kemarin-kemarin pertambahan kasusnya sangat minim misalnya ada 1, 2 bahkan tidak ada ya beberapa hari sempat tidak ada betul nah saat ini kita ada penambahan yang cukup tinggi kurva kita kembali naik artinya CFR fatality rate kita juga akan naik begitu dan pemirsa dari data yang kami perlihatkan tentu ini sudah saatnya begitu kita untuk meningkatkan kewaspadaan untuk tidak berhenti menggunakan masker apabila Anda melakukan pekerjaan di luar rumah dan juga apabila pulang ke rumah ya harus benar-benar membersihkan diri dulu baru Anda bisa masuk rumah ya masuk ke rumah atau mungkin bertemu dengan anak harus mandi dulu gitu ya apalagi kalau misalnya habis berkegiatan dengan dan berinteraksi dengan banyak orang di luar rumah betul ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita waspadai bersama dan kami masih menunggu telepon dari pemirsa dalam segmen aspirasi masyarakat di 04514 0452414 kita sudah ada penelpon halo selamat sore halo assalamualaikum walaikumsalam wabarakatuh pak iksan silahkan ya ini pak saya mau tanya masalah perbatasan antara paru dengan kabupati nunggala oke bakal harus memiliki selat keterangan begitu baik yang keluar ataupun yang masuk karena selama ini kayaknya sosialisasi masalah perseratan wajib yang dimiliki oleh orang yang keluar masuk di Kabupaten nunggala ataupun di kota palu itu belum ada dan bukti di penjagaan untuk palu nunggala itu sekarang belum ada sementara tingkat wabah penyakit corona ini masih terus berlanjut jadi bagaimana kita masyarakat ini bisa mengikuti protokol sementara di perbatasan itu masih ada celah terima kasih terima kasih pak iksan di tondo ini mengenai perbatasan palu dan nunggala ya jadi kita mendapatkan informasi bahkan ada surat edaran dari wali kota palu terkait dengan penutupan jalan untuk perbatasan masuk dan keluar kota palu tentu kalau dilihat dari surat edaran tersebut artinya saat ini seluruh perbatasan harus di jaga dan tentunya sudah harus dijaga kalau misalnya tidak ada penjagaan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh bapak ikhsan artinya percuma memang ya percuma dan kita ketahui untuk masuk kota palu itu itu batas waktu sampai dengan pukul 23 dan untuk dibuka kembali portal itu pukul 7 kita sudah ada penelpon lagi ya om palu silahkan om palu silahkan assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam jadi saya selatu masyarakat sangat-sangat mengapresiasi kepala SDN Karbonena dan SDN IMPRES Karbonena kenapa sangat-sangat mengapresiasi gurunya itu datang ke rumah-rumah itu sangat-sangat saya mengapresiasi karena mereka pasti mereka memahami di dalam bulan-bulan 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 pasal 31 sehingga gurunya karena dilarang untuk tatap muka gurunya itu turun ke rumah-rumah sangat apresiasi tapi protokol kesehatannya tetap dijaga om palu iya kalau 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 namanya guru itu datang ke rumah-rumah melihat mulitnya nah mereka itu benar-benar memberikan pemahaman pembelajaran kepada musiknya nah itu guru-gurunya sangat cernas dan jenius dan kalau saya kalis Nijal Kota saya kasih naik pereken pilihan konsti mewah kepada sekolah S.L.I.PES dan S.L.L.Kabonena yang kedua yang kedua itu masalah jalan yang dikaboli di apa namanya di jalan Ponekoro itu itu kan tergenang akhirnya itu di depan toko di di babak kalau saya tahu di babak ke terlanggan Pak betul-betul di kudikoran itu jadi ini maksud tergan ya terima kasih dua yang saja yang saya sempatkan baik terima kasih Om Palu Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Om Palu mengapresiasi kepada guru SDN 5 dan Kabonena tetap mendatangi jadi sebenarnya kalau kita melihat dari bagaimana kemudian para anak sekolah yang harus belajar dari rumah misalnya menggunakan media daring dan harus menyediakan kuota yang dalam sebulan bisa menjadi pengeluaran yang tidak terduga begitu misalnya itu juga betul pengeluaran tambahan tapi tapi juga yang perlu diingat adalah datang-datang guru yang datang mendatangi juga tetap harus menjaga jangan sampai pada saat gurunya datang malah membawa itu bisa disalahkan juga gurunya itu yang saya takutkan seperti itu karena kita kan harus benar-benar mengawasi dan mewaspadai hal ini jangan sampai anak-anak kita begitu ya terkena seperti tadi yang juga dikatakan oleh Bapak Isan dari Tondo tapi saya berharap Pak Isan apapun yang terjadi di perbatasan kita yang berada di baik itu di Tondo di Tipo ataupun di Kota Palu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk diri kita sendiri gitu karena tadi kan Pak Isan sempat mengatakan bagaimana kita mau menjalankan protokol kesehatan kalau perbatasannya tidak dijaga untuk Palu Denggala ya kita mulai ajak dari diri kita sendiri ya oke kami masih menunggu oke kita sudah ada penelpon selanjutnya ada Bapak Basri di Ketimun silahkan Pak Pak Basri selamat sore selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Silahkan Pak Basri ini hanya hanya saja mau tanyakan dana simulan ini tahap 3 belum bisa cair kah stimulan tahap 3 belum ada informasi sama sekali Pak Basri sudah sudah menantang tangan semua ini warga saya di jalan ini ya tapi mereka tidak bisa informasikan dia langsung sama saya tolong dipertanyakan dia baik stimulan untuk tahap 3 Pak ya nanti akan coba kami informasikan kembali Pak Basri baik ada lagi Pak Basri ya sepertinya itu saja yang ingin dikatakan oleh Bapak Basri terkait dengan stimulan tahap ketiga yang saat ini memang cukup apa ya ditunggu-tunggu begitu oleh warga baik itu di kota Palu maupun yang berada di kabupaten Donggala ataupun di kabupaten Sigi ya karena memang kita tahu 3 kabupaten di kota ini itu yang terdampak bencana 28 September realonggi selamat menikmati